Intro Video ini dibuat pada bulan Juli 2024 Saat itu aku dan suamiku lagi liburan musim panas di rumah mertuaku atau orang tua suamiku di Wisconsin, Amerika Serikat Biasanya kami muda ke Wisconsin itu untuk liburan Natal Tapi tahun ini orang tua suamiku ingin kami pergi ke sana pada saat libur summer Rupanya mereka ingin mengajak kami ke tempat-tempat liburan favorit mereka ketika summer Halo guys Ini kami lagi road trip dari North Carolina mau ke Wisconsin ke rumah mertuaku Ini road trip hari pertama karena jarak dari rumah kami ke rumah mertua itu sekali jalan 16 jam Kami pecah dalam 2 hari perjalanan supaya gak terlalu capek Jadi hari pertama ini nanti kami mau nyetir sampai kurang lebih 8 jam Lalu nginap di pertengahan kota yang kami lewati nanti ada kota namanya Cincinnati di negara bagian Ohio Kami udah booking Airbnb di situ, oke? Perjalanan dari North Carolina ke Wisconsin itu makan waktu kurang lebih 16 jam sekali jalan Jadi biasanya kami pecah dalam 2 hari perjalanan, 1 harinya nyetir selama 7 atau 8 jam Nah ini kita sudah sampai di kota Cincinnati di negara bagian Ohio Kita mengenap di sini saat ini jam 8 lebih 13 menit maaf Setelah tadi dari rumah kita itu sekitar jam 12 siang Eh 11 sih, jam 11 aja Oke Kita mau ke BNB kita dulu ya At the light, turn left onto Main Street, then turn left onto East 6th Street It's making me so I don't care who's watching I don't care what they say I'm gonna dance the night away Cause I'm feeling so okay I can't stop the feeling It's getting stronger Nah karena road tripnya kami pecah dalam 2 hari Jadi kami bisa stay 1 malam di kota yang ada di pertengahan rute kami Biasanya kami stop dan stay overnight di kota Cincinnati di negara bagian Ohio Keesokan paginya sebelum kami meneruskan perjalanan Kami mau sarapan dulu di suatu restoran yang cukup legend dan terkenal di Cincinnati Tapi memang agak pricey sih Di Amerika sini, kalau kita makan di restoran, nggak boleh langsung nyelonong dan duduk ya Kita harus datangi dan nganteri dulu di meja host Lalu si host akan nanya, akan ada berapa orang yang mau makan di sini Dengan begitu dia bisa membawa kita ke meja yang sesuai Baru deh kita ikutin dia, lalu kita duduk di meja yang sudah dia pilihkan Hooray, kita dipilihkan meja yang di dekat jendela Nah nanti setelah kita duduk, akan ada server atau pelayan yang mendatangi kita dan memberikan kita buku menu Lalu kita akan memilih menu yang mau kita pesan dan si server akan mencatat pesanan kita Setelah itu ketika hidangan kita sudah siap, si server ini juga yang akan membawa hidangan ke meja kita Nah di Amerika, ada budaya atau etika memberikan tip ketika kita makan di dalam restoran Tip ini nantinya akan diberikan kepada server yang melayani meja kita Besarnya tip berdasarkan prosentase dari total bil kita Ada yang 15%, 18%, 20%, dan 22% Semakin servernya memberikan pelayanan yang bagus, tentunya tipnya akan semakin banyak juga Kalau aku biasa kasih tip antara 15-20% Oke selesai sarapan, kita lanjutkan road trip ke Wisconsin Tapi sebelumnya aku mau spill the bill Tadi habisnya kalau dirupiahkan sekitar 1,1 juta termasuk pajak dan tip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah lihat ginjar angin seperti ini, berarti kita ada di negara bagian Indiana Topografisnya sangat berbeda dengan rumah kami di North Carolina yang merupakan alam pegunungan Negara bagian Indiana ini tanahnya sangat datar sehingga cocok banget dijadikan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga angin Jadi kalian bisa lihat ada banyak banget ginjar angin di sekitar negara bagian Indiana Oke sekarang kita sampai di Chicago di negara bagian Illinois Tuh lihat pesawatnya karena di Chicago sini ada International Airport Chicago O'Hare Dulu waktu pertama datang ke Amerika, aku juga mendarat di bandara Chicago Aku pribadi kurang suka dengan lalu lintas di Chicago yang selalu crowded dan macet Tapi selalu lega kalau sudah sampai di Chicago karena artinya itu sudah dekat dengan rumah mertua Kurang lebih tinggal 2 jam perjalanan aja Nah ini kita sudah mulai masuk negara bagian Wisconsin Oke kita sudah hampir sampai di rumah mertuaku Oke kita sudah hampir sampai di rumah mertuaku Akhirnya setelah dari kemarin kita nyetir dari rumah kita Bajuka kita disini Nah jalan ini adalah jalan pribadinya mertuaku ya Jadi bukan jalan umum rumah beliau itu di bawah sana By the way ini jam 8 malam masih terang banget Ini rumah yang suka kalian lihat di video-video aku Orion Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!